Hai co-friends, diketahui kerangka balok dibuat dari kawat panjangnya 500 meter Salah satu rusuknya kita misalkan panjang balok sama dengan 25 meter Ditanyakan dua rusuk lainnya Nah disini untuk dua rusuk lainnya adalah lebar dan tinggi dari balok tersebut Nah dari 500 kawat itu sendiri dibuat menjadi kerangka balok Dimana kerangka baloknya adalah terdiri dari 4 dari panjang balok Ditambahkan 4 lebar balok ditambahkan 4 tinggi dari balok Yang jumlahnya adalah 500 Nah dari sini maka dapat kita tuliskan 4 dikalikan panjang ditambahkan dengan lebar ditambahkan dengan tinggi Sama dengan 500 Sehingga disini untuk panjang ditambahkan lebar ditambahkan tinggi Sama dengan 500 dibagi dengan 4 Hasilnya adalah 125 Nah disini untuk panjangnya sama dengan dengan 25 Ditambahkan lebar ditambahkan tinggi Sama dengan 125 Sehingga untuk tingginya disini akan sama dengan 125 Dikurangi 25 Dikurangi dengan lebar Tingginya sama dengan 100 Dikurangi dengan lebar Sehingga untuk mencari volumenya disini Sehingga untuk mencari volumenya disini volumenya rumusnya adalah panjang dikalikan lebar Dikalikan dengan tinggi Sehingga untuk volumenya sama dengan 25 Dikalikan lebar dikalikan 100 dikurangi lebar Karena tingginya adalah 100 dikurangi dengan lebar Maka volumenya sama dengan dengan 25 Dikalikan dengan 100 Kemudian dikurangi 25 Dikalikan lebar Dikalikan dengan lebar Jadi volumenya 2500 L Dikurangi 25 L kuadrat Nah untuk menentukan volume baloknya maksimum Dimana syaratnya adalah Turunan dari volumenya sama dengan dengan 0 Nah jadi disini turunan dari volumenya sama dengan Terhadap L Maka disini untuk 2500 Dikalikan L Maknanya L pangkat 1 Dikalikan dengan 1 dari pangkatnya Dikalikan L pangkatnya dikurangi 1 Menjadi 1 min 1 sama dengan 0 Dikurangi 25 Dikalikan pangkatnya diturunkan Dikalikan L pangkatnya menjadi 1 Maka turunan dari volumenya sama dengan Untuk L pangkat 0 sama dengan 1 Sehingga 2500 Dikurangi 50 L Nah disini untuk V aksennya sama dengan 0 Sehingga 2500 Dikurangi 50 L sama dengan 0 Maka min 50 L nya sama dengan Min 2500 Sehingga L nya sama dengan Dari pembagian min 2500 Dibagi min 50 Hasilnya Adalah 50 Nah lebarnya adalah 50 Satuannya adalah meter Jadi untuk tingginya Disini sama dengan 100 dikurangi 50 Maka tingginya sama dengan 50 meter Jadi untuk Dari panjang 2 rusuk lainnya Adalah lebar dan tinggi Yaitu 50 meter dan 50 meter Jawaban yang tepat adalah E Sekian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati